Seorang guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diduga menghukum belasan siswa dengan menyuruh mereka makan sampah plastik. Akibatnya, sebagian siswa enggan kembali ke sekolah. Seorang guru sekolah dasar negeri 50 Buton di Desa Winning, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berinisial MS, diduga menghukum belasan siswanya dengan menyuruh mereka makan sampah plastik. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 21 Januari lalu saat MS yang tengah mengajar di kelas 4 mendengar keributan dari kelas 3A karena guru kelasnya belum hadir. Guru itu mendatangi kelas 3A dan meminta para murid untuk menunggu gurunya dengan tenang. Namun karena anak-anak kembali ribut, MS menghukum belasan siswa kelas 3A. Ia mengambil tempat sampah yang ada di depan kelas dan diduga menyuruh para siswa untuk memakan sampah plastik. Total ada 16 murid yang dihukum oleh MS. Pengalaman buruk ini membuat sebagian siswa enggan kembali ke sekolah. Sekolah Dasar Negeri 50 Buton membenarkan adanya peristiwa guru MS yang menghukum siswa dengan memberi makan sampah plastik. Pihak sekolah pun sudah menegur guru itu. Sang guru mengaku bersalah dan menyesal dengan tindakan yang dilakukannya. Yang diberikan itu adalah kulit dari snek. Jadi dia berupa plastik dan itu belum terkontaminasi. Artinya tidak terkontaminasi berat, tidak tercampur dengan sampah-sampah yang lainnya. Itu kalau menurut informasinya dari anak-anak itu diambil dari tempat sampah atau musampah. Untuk sementara, orang tua siswa akan mendampingi anak-anak mereka agar lebih tenang dan bisa kembali ke sekolah. Orang tua juga berharap peristiwa yang sama tidak kembali terjadi. Defrihat Noneke, Kompas TV, Buton, Sulawesi Tenggara